Sampai jumpa di video selanjutnya. Mantan Karopaminal Propampoloy, Hendra Kurniawan, difonis 3 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Hendra difonis dalam kasus perintangan penyidikan, perusakan CCTV, pembunuhan Brigadier Yosua oleh medelis hakim, pengelian negeri Jakarta Selatan. Mendengar putusan tersebut, anak perempuan Hendra tampak menangis, padahal sebelumnya ia tampak tegar saat hakim membacakan pertimbangan fonis. Hendra dinyatakan bersalah karena merintangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadier Yosua, Huta Barat. Menjatuhkan pidana kepada perdakwa Hendra Kurniawan, SIK, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 20 juta rupiah, dengan ketentuan bila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Selain Hendra, mantan anak buah Sambo yang lain, Agus Nurpatria difonis 2 tahun penjara dan pidana denda 20 juta rupiah atau subsidia 3 bulan penjara. Hakim menyatakan, Agus bersalah karena terlibat memindahkan isi DVR CCTV terkait kasus pembunuhan mantan Ajudan Verdi Sambo, Brigadier Yosua, Huta Barat. Agus terbukti memerintahkan AKP Irfan Widianto untuk memeriksa dan mengamankan DVR CCTV di kompleks rumah dinas Verdi Sambo Usai Yosua tewas, padahal AKP Irfan bukan anggotanya. Fonis Agus ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta majelisakimum Fonis Agus 3 tahun penjara. Sementara dalam sidang Fonis pekan lalu, Arif Rahman Arifin difonis 10 bulan penjara, Fonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 1 tahun penjara. Fonis yang sama juga diberikan kepada Irfan Widianto yakni 10 bulan penjara, sebelumnya Irfan dituntut 1 tahun penjara. Sementara itu Cuk Putranto difonis 1 tahun penjara, sebelumnya Cuk dituntut 2 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Baikuni Wibowo, difonis 1 tahun penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 2 tahun penjara. Terpidana Richard Eliezer Kudihang Lumiu, hari ini resmi dipindahkan dari Rutan Baris Krimabes Polri ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba Jakarta Pusat. Eliezer dibawa menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan diiringi pihak LPSK. Selain mendapatkan pengawalan ketat dari polisi, selama proses pemindahan Eliezer tetap mendapatkan pendampingan dari pihak LPSK. Pemindahan Eliezer ini dalam rangka menjalani eksekusi atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan fonis pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan atas kasus pembunuhan Yosua Hutabara. Sejumlah pendukung Eliezer pun ikut datang untuk menyaksikan kedatangan Eliezer di Lapas Salemba. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews melaporkan. Sidang lanjutan kasus peredaran narkotika dengan terdakwa mantan Kapolda Sumatera Barat Irjente di Minahasa kembali digelar. Dua saksi mahkota dihadirkan, yang dimantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi, Prawira Negara, dan Linda Pujiastuti. Dari Jakarta, tim Liputan Ainews Sidang hari ini membahas relasi dan awal mulanya hubungan Teddy Minahasa beserta terdakwa lainnya. Dalam persidangan terungkap bahwa Teddy meminta Dodi mengambil sabu dan menggantinya dengan tawas, kemudian dijual ke bandar narkoba. Total ada 11 orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba termasuk Teddy Minahasa. Pemirsa, kita beralih ke informasi di mana Menteri Sosial Tri Risma hari ini kembali jadi sorotan setelah aksinya mencuci mobil viral di media sosial. Warganet mengomentari pajak mobil dinas yang dicuci Risma mati. Menteri Sosial Tri Risma hari ini kembali menjadi sorotan karena aksinya mencuci mobil dinas. Video aksi Risma ini diunggah di sejumlah platform media sosial dan tentunya mendapat ragam tanggapan dari warganet. Kak Biro Humas Kemensos Romal Uli Jaya Sinaga menjelaskan mantan wali kota Surabaya ini terbiasa melakukan hal kecil untuk memberikan teladan dan contoh kepada seluruh pegawainya. Romal juga merespon komentar warganet soal pajak mobil plat merah yang mati. Menurut Roman, pajak mobil tersebut mati karena adanya peralihan yang sebelumnya digunakan oleh Ditjen Penanganan Fakir Miskin. Ditjen Fakir Miskin tersebut sudah dihapus dan dialihkan ke Biro Umum. Sementara itu pengamat politik Henry Satrio berpandangan, Menteri Risma tak perlu membuat konten demi meningkatkan popularitas. Sebab menurut dia masih banyak permasalahan sosial di Indonesia yang perlu perhatian khusus. Kami masyarakat memandang apa yang dilakukan oleh Bu Risma itu hanya sekedar untuk konten-konten saja supaya meningkat popularitasnya. Silakan buat kebijakan-kebijakan yang berbeda, terobosan-terobosan yang baik untuk rakyat Indonesia. Apalagi 2023 ini, kata Pak Jokowi, akan ada resesi, jadi mesti hati-hati. Nah, mana program-program sosialnya? Silakan tampilkan untuk rakyat. Pemirsa, sesaat lagi ada informasi dari Manchester United yang akhirnya dapat trofi lagi. Selengkapnya, saya jeda. Terima kasih.